sempat kita menjadi penonton dalam pertandingan itu kita pun bisa mendapatkan reward berupa token MBS Hai masih ketemu lagi dengan gue Arief di sini di channel Indogames crypto tempat kalian nongkrong ngobrolin seputar kripto Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel kami karena dengan subscribe artinya teman-teman mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik dan memberikan semangat kepada tim kami untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua khususnya di seputar crypto ya di video kali ini kami ingin memberikan rekomendasi lagi seputar game metaverse nft Oke kita langsung saja ke gamenya jadi hari ini gue mengingin merekomendasikan suatu game yang namanya adalah monkey ball jadi game ini kebetulan nih lagi rame diperbincangkan di beberapa channel YouTube dari luar ya jadi cukup rame makanya gue juga ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang game ini juga Oke jadi apa sih monkey ball ini kalau kita lihat dari game dari websitenya ini kita bisa lihat adalah monkey ball ini adalah sebuah permainan metaverse ya esport generasi berikutnya yang memungkinkan pemain untuk bisa create ya play kemudian bersaing juga dan juga earning nah ini untuk webnya tadi udah saya transit ke Indonesia supaya kita gampang mau memahaminya ya biarpun kata-katanya kalau di transit ke Indonesia tuh sebenarnya agak lancu ya tapi nggak papa nah monkey ball itu mengambungkan nilai produksi tinggi permainan multi pemain dengan solana blockchain jadi game ini akan berdiri di jaringan blockchain solana ya dan kalian tahu ya solana itu adalah blockchain dengan skalabilitas yang tinggi kemudian dengan kecepatan transaksi yang tinggi juga dan biaya yang murah nah jadi ini akan menjadi lebih dari game ini nah kemudian disini juga ada nanti NFT dan juga keuangan terdesentralisasi ya untuk menghadirkan permainan sepak bola play to earn yang menarik berbasis giliran yang mudah dipelajari namun sulit untuk dikuasai jadi nanti kalian ini gameplaynya tuh seperti bermain bola ya jadi nanti kalian mempunyai karakter berupa ini ya manquis nah kemudian nanti kalian bisa bermain dengan tiga mode di sini pertama ada pemain dengan lingkungan jadi modal pelatihan untuk meningkatkan kemampuan keseluruhan karakter anda ya ini bukan punya tanda kemudian kalian juga bisa bermain dengan mode mode pemain versi pemain atau pvp ya kalau tadi ini kan pvi dan ini pvp yaitu permainan klasik dimana setiap pemain mengontrol seluruh tim dan juga ada mode yang ketiga adalah tim vs tim ya setiap tim dimainkan dan dikendalikan oleh banyak pemain jadi nanti kalian bisa membuat suatu tim untuk saling yang melawan dari tim lain nah kalian bisa bergabung di discordnya untuk bisa mendapatkan informasi terbaru terbaru ya dari perkembangan dari monkey ball ini kita coba lihat untuk ke roadmapnya ya jadi di bulan Oktober ini untuk pra penjualan token monkey box nya jadi token monkey box atau MBS di sini lah token native dari game monkey ball ini ini udah dilakukan pra penjualan ya atau presel di bulan Oktober kemudian kalau kita lihat di sini untuk bulan November ini adalah IDO nanti akan sejelaskan untuk IDO nya ini karena ini sebenarnya juga belum launching yang jadi antar ada sedikit prosedur untuk IDO nya yang inti jadi nanti kalau kalian tertarik kalian bisa ikut nah kemudian di bulan bulan Desember ini ada NFC drop rupa ini mankis ya mankis ini adalah karakternya kemudian juga di bulan Desember ini juga untuk pionis gear up cam jadi ada camnya nanti di bulan Desember kemudian di awal quarter pertama di 2022 ini game store nya lancing jadi ntar marketplace nya terlancing kemudian untuk masih di ini ya awal quarter pertama di 2022 ini breeding season kemudian di pertengahan quarter pertama di 2022 ini game launch untuk versi yang pvi jadi pemain melawan lingkungan atau environment ya kemudian untuk di awal quarter 2 tahun 2022 ini adalah treasury launch launch ya kemudian ini di pertengahan kuartal dua ini tahun 2022 ini game launch untuk pvp jadi kalian bisa persen Vs persennya jadi ntar pemain nanti kalian bisa ini saling berlawanan di game dan untuk pertengahan quarter 2 ini adalah stadium land NFC drop ya kita lanjut untuk NFC nya disini kita bisa lihat ya mankis disini adalah kalian yang bermain ya jadi karakter kalian atau kalian sebagai player nya itu akan disebut sebagai mankis ya kemudian diperkenalkan oleh aset NFC jadi nanti berupa NFC kemudian berusaha sebagai penghasil pendapatan ya memungkinkan pemain mendapatkan mankis box dengan memenangkan pertandingan jadi kalian nanti kalau memenangkan pertandingan kalian tuh bisa mendapatkan reward berupa mankis box atau token MBS nah mankis itu lebih dari sekedar koleksi yang indah setiap NFC mankis memiliki DNA unik yang terdiri dari penampilannya yang keren kemampuannya yang dapat dilatih jadi seperti akurasi pasingnya kekuatan dan kontrolnya itu bisa dilatih dan elemen khusus unik untuk perannya seperti menyentak golnya kemudian backnya kemampuan dari gelandang ataupun penjaga gawangnya jadi setiap mankis itu akan mempunyai DNA atau kemampuan bawaan ya itu berbeda-beda ditergantung dari tingkatannya nah kemudian para mankis itu mendapatkan fasilitas khusus ya seperti airdrop token game kemudian meningkatkan pemain di camp pelatihan juga di breeding awal musim ya juga akses awal di penjualan stadion atau tempat untuk bermainnya itu ya jadi ntar punya stadion sendiri Oke kita lanjut dulu nah ini dijelaskan ya apa itu mankibol jadi mankibol itu lagi game sepakbola cepat berbasis giliran ya play to earn arcade sepakbola yang menawarkan pengalaman pemain game bernilai produksi tinggi kalian bisa saya baca di sini ya saat pertandingan berakhir token mata uang dalam game atau MBS ya token MBS itu dibagi antara tim pemenang dengan pemilik stadion dan penonton yang mendukung tim pemenang jadi baik dari penonton kemudian pemilik stadion yang disewa itu yang dipakai kemudian dari tim yang menang itu akan mendapatkan MBS ya dan penonton di sini sempurna kita menjadi penonton dalam pertandingan itu kita pun bisa mendapatkan reward berupa token MBS jadi kita tidak sia-sia ya biarpun kita cuma menonton saja ya kan Oke nah ini di inkubasi oleh Ras Friedman last fitmen ini adalah chief production di officer play tika pretika ini adalah salah satu developer game ya dimana sih ini namanya mister Friedman ini yang sebagai pengembang game sebagai pengembang game yang bertanggung jawab atas game seperti Slotomania jadi dia sudah mengembang game contohnya itu Slotomania poker hit bingo Blitz host of fun dan lain-lain nah play tika ini pengembang game ini yang namanya play tika itu sudah diperdagangkan di market stok ya saham ya saham ya tepatnya di Nasdaq dengan kode PLTK nah ini menjadi suatu kelebihan ya di mana ini bukan perusahaan yang ecek-ecek play tika ini karena sudah bisa listing di market saham dunia gitu kan di Nasdaq nah terus ada lagi ada namanya sahab bar given jadi ini adalah co-founder ataupun CEO dari Coti Coti tapi kalau kalian belum tahu ya Coti itu blockchain yang khusus bergerak di bidang keuangan ya Defi dan Coti ini juga bekerjasama dengan Cardano untuk ini untuk membuat koin stablecoin ya yang namanya kalau nggak salah tuh Jet ya nggak salah nah ini jadi juga merupakan inkubator yang sangat-sangat penting juga ya jadi protokol lapisan satu berbasis blockchain dan ekosistem keuangan menawarkan berbagai teknologi keuangan dan kasus penggunaan untuk klien dan perdagangan perusahaan ini adalah sedikit informasi tentang Coti kemudian timnya menghibur sedang dikembangkan oleh tim ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan dengan pengalaman yang tak tertandingi dalam desain dan pengembangan game telah merancang game yang telah menghasilkan pendapatan miliaran dolar dalam 15 tahun terakhir jadi jadi orang-orang dibalik developer dari Monkey Ball ini game Monkey Ball ini bukanlah orang sembarangan dimana mereka tuh sudah mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun ya artinya orang ini orang-orang dibaliknya itu sangat berkompeten dalam developer game Nah kita akan coba lihat untuk overview nya kita bisa lihat disini untuk Monkey Ball itu apa disini Oh ini saya bikin gelap lebih yang gak terlalu silau nah disini dijelasin untuk gameplaynya seperti apa nah ini gambaran gameplaynya jadi nanti kalian bisa bermain sepak bola dengan empat orang ya empat orang di sini jadi ada keeper kemudian back ya kan yang gelandang dan penyerangnya Nah untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini ya ini untuk mankisnya ini adalah player ya Nah kemudian stadiumnya nah kalian nanti bisa pilih stadion masing-masing spektator ini adalah penonton nah dimana penonton ini juga akan mendapatkan reward ya saat penonton pertandingan kemudian untuk tokennya Monkey Bugs Monkey Bugs ini adalah alternatifnya yang fungsinya untuk sebagai currency jadi untuk di game ini seperti kita membeli karakter kemudian mendapatkan reward seperti itu ya ini untuk kegunaan dari Monkey Bugs token atau MBS token ya kemudian token yang kedua jadi dia ada dua dua token yang satu adalah MBS dan satu lagi adalah skor nah dimana skor ini digunakan sebagai voting dan juga governance dari pengembangan ini kompetensi dari setiap mankisnya itu ya dan juga untuk pembangunan stadium seperti ini dan juga untuk akses untuk nf3 drops ya kemudian kita lanjut untuk private sale ini sudah lanjutnya ini masih berjalan ya Nah oke kita coba lihat untuk di Twitternya jadi di Twitternya ini tanggal 18 kemarin ini pada saat video ini dibuat jadi ada event IDO gimana ID ini akan diselenggarakan kurang lebih 28 hari pagi eh enggak ini tanggal 18 ya berarti mungkin sekitar enam hari ya ini kan tanggal 30 November dan sekarang itu tanggal 22 jadi 8 hari lagi ya Nah kemudian untuk mengikutinya gimana jadi pertama itu kalian harus ini start your kyc now nah kyc itu apa kyc itu adalah know your customer customer yang intinya seperti pendaftaran data diri gitu pengenalan data diri jadi nanti orang yang ikuti apa namanya ID ini bukanlah robot seperti itu nah gimana caranya untuk mengikuti ini kita coba lihat di mediumnya nah ini ID on ID on Starland November 30 nah registrasinya itu dimulai tanggal 27 nah sebelum registrasi pada tanggal 27 ini kalian harus kyc dulu kyc nya dimana kyc nya itu disini di fractal ID tapi sebelum di kyc kita lihat dulu untuk ide nya dimana terus ID ID onya itu di Starlaunch 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 itu adalah launchpad ini launchpad yang atau dan inkubator untuk solana blockchain project jadi project-project solana itu akan bisa launchpad dengan ataupun inkubator di Starlaunch ini platform ini nah kebetulan launchpad pertama dari Starlaunch ini adalah monkey ball ini nah jadi kalian nanti harus mempunyai token Starlaunch ini nah kita lihat dulu token Starlaunch itu di coinmarketcap sekarang itu harganya sudah 172.535 ini sangat cepat sekali pengembangannya kemarin jadi waktu baru launching itu harganya masih 31.000 dan sekarang dan masih all-time hack ya kalau kita lihat di sini ya tuh jadi perkembangan untuk launchpad ini saya rasa cukup cukup signifikan ya baru launching beberapa hari tapi sudah setinggi ini naiknya ya kita lihat disini di Starlaunch ini tidak disebut tidak ditertera ya tidak tertera untuk smart kontraknya itu enggak ada nah untuk pembeliannya nanti kalian bisa bisa beli di nih di radium radium itu adalah the central exchange dari solana yang box yang solana nah nanti kalian bisa transfer USDC ya kan koin USDC dari market-market kripto yang lain seperti ya binance togo crypto getio nanti kalian transfer ke dompet solana dompet solana itu ada namanya pentom ya kan kemudian ada juga solid nah ini beberapa contoh dari dompet solana nah nanti kalian buka depth dari seradium ini kemudian ditautkan ke dompetnya nanti kalian bisa beli stars token ini bisa menggunakan USDC ataupun koin-koin yang lain ini ya tergantung kalian mempunyai koin apa Nah itu untuk mendapatkan koin starsnya nah kemudian yang tadi saya bilang untuk ikutan di IDO di store star launch ini kalian harus ini kyc dulu ya complete kyc fractal yang namanya frekta-frakta nah kita kita coba lihat fractal ini pertama kalian harus login dulu di fractal.id untuk mendapatkan kyc-nya nah nanti kalian ikuti prosesnya pengisiannya kalian isi sesuai dengan permintaan dari webnya kemudian kalau nanti kalian sudah bisa di ACC oleh star launch nah ini kebetulan saya disini masih dalam masa auditing ya sudah memasukkan data saya dan ini masih semangat dalam masa auditing kalian tunggu kalau tanda-nya masih tanda seru artinya belum ya nanti kalau udah tanda centang itu artinya udah di ACC dan kalian bisa ikutan launchpad di star launch nah intinya itu ya nanti kalau kalian sudah di ACC nanti kode bukan kode ya tandanya ini berubah jadi centang nah jadi ini akan berlangsung ya untuk IDO dari Monkey Ball ini dibuat ini di tanggal 30 November ya jadi kurang 8 hari lagi nah sebelum tanggal 27 untuk registrasi kalian harus sudah di ACC oleh fractal ID ini jadi nanti kalian jika belum di ACC atau ada problemnya dalam ACC nya itu kalian bisa lihat di sini seperti contohnya ini ya ini saya masih kurang foto tentang ID ID saya jadi ID saya ini masih kurang jadi saya harus memperbaikinya dan harus mengupdate lagi lagi jadi saya rasa cukup ya untuk ini project Monkey Ball ini dan saya yakin jika kalian nanti bisa ikutan di ID onya itu sangat bagus untuk mendapatkan pokoknya di harga yang lebih murah sebelum launching gamenya Oke jadi itu aja terima kasih buat teman-teman sudah gabung di ini channel ini ya nanti kalian bisa lihat sendiri dan saya ingatkan apapun isi dari video ini adalah murni dari hasil riset kami jadi apapun yang kami sampaikan itu tidak harus buat kalian untuk mengikuti ataupun anjuran buat kalian untuk membeli token ini kalian riset sendiri baik-baik kalian pelajarin dan kalian harus mengetahui resikonya seperti apa dan kalian harus putuskan mau membeli ataupun tidak Oke terima kasih telah mampir klik di channel kami tetap jaga kesehatan keep health dan keep cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati